Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi. Pagi juga saudara-saudari yang sudah bergabung bersama-sama kami di Jemaat Fisdak, di acara ibadah kita bersama pada saat ini. Kita bersyukur kembali dapat mempelajari firman Tuhan, dan untuk memulaikan acara ini seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Tante Nona Makalewi yang akan berdoa dari Washington State. Silahkan Lina. Tidak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tekan. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan dunia. Oh tiada ku gelisah, akan masa menjalanku berjalan serta Yesus, Maka hatiku tenang, banyak hal tak kupahani dalam masa menjalanku. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Tidak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Di sanalah terang abadi, diada tangis dan geluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelakkan bertemu. Banyak hal tak kupahani dalam masa menjalanku. Recording in progress. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat bergantilah. Ku datang juru selamat bergantilah. Terima kasih tentunya bagi Selin dan Valis yang sudah menyampaikan, membawakan lagu yang begitu indah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita mengetahui Tuhan kita yang akan terus menyertai kita. Baik kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Tante Nona Rumambi Makalio. Silahkan Tante. Oke, terima kasih. Tuhan Allah Bapak kami dalam surga. Pada sore hari ini di Seattle, malam hari di New Jersey. Dan juga di North Carolina. Kami bersama-sama datang kepadamu Bapak. Untuk selalu mendengarkan firman Tuhan yang selalu dibawakan oleh Pendeta Stephen. yang begitu mengkuatkan iman kepercayaan kami. Setia selalu datang kepada Tuhan. Bapak pada sore hari ini, malam hari di New Jersey. Kami mendoakan juga yang ada di Indonesia pada pagi hari. Tuhan sudah kumpulkan kami selalu untuk mencari Tuhan, mencari firman Tuhan. Tuhan kami mendoakan Pendeta Stephen yang tak putus-putusnya melayani kami. Setiap malam, setiap sore, setiap pagi di Indonesia. Tuhan berkati dia dengan urapan roh kudusmu. Berikan dia kesehatan yang berasal daripada Bapak. Akal budi kebijaksanaan untuk menuntun firman yang selalu dibawakan juga. Keluarganya, istri, anak-anak. Supaya Tuhan memberkati mereka dalam menunjang Pendeta Stephen. Untuk selalu setia membawakan firman kepada kami. Mengkuatkan iman kepercayaan kami. Selalu dekat dengan Tuhan menunggu kedatanganmu Bapak. Berkati alat-alat yang dipakai supaya tidak ada halangan untuk kami selalu mendengarkan firmanmu. Terima kasih banyak Bapak. Kuatkan iman kepercayaan kami. Kosongkan hati pikiran kami untuk mendengarkan lagi firman yang begitu luar biasa yang kami dengarkan setiap saat. Yang kami tidak mau ketinggalan setiap hari. Untuk mendengarkan firman Tuhan menambahkan iman kepercayaan kami. Untuk selalu dekat dengan Tuhan. Berkati kami kumpulan untuk mengikuti firman selalu ini. Tuhan berikan kami semua kesehatan untuk selalu kami bersetia-setia datang kepadamu Bapak. Berkati dari permulaan sampai pada akhirnya Bapak. Terpujilah namamu keandak Tuhan yang jadi dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin dan amin. Baik terima kasih. Terima kasih banyak Tante Nona yang sudah mendoakan acara kita pada saat ini. Baik sesudah sekalian kita langsung saja ya. Pelajaran kita sangat-sangat menarik pada saat ini. Kita pada hari Kamis ini waktu Amerika sudah Jumat pagi waktu Indonesia ya. Kita membahas tentang warisan ritual. Jadi kita sudah melihat bagaimana kita dalam pembahasan sepanjang minggu ini telah melihat bagaimana kita harus mempersiapkan. Kita harus mempersiapkan segala suatunya sebelum kita meninggal. Dan kemudian apa saja bagi keluarga kita, bagi diri kita. Sehingga tidak pada saat kita meninggal tidak memisahkan orang lain mungkin. Seperti begitu kita sudah pelajari ya. Dan kemudian kita harus juga mengatur semuanya itu. Bukan untuk diberikan setelah kita meninggal. Pelajaran kita tadi malam. Tapi sebelum kita meninggal sekalipun. Mari kita berbuat kebaikan supaya kita dapat meninggalkan warisan. Meninggalkan satu peninggalan. Satu peninggalan kerohanian sebelum kita mati. Itulah pelajaran kita. Spiritual legacy. Spiritual legacy itu dari kata, berarti apa ya? Warisan atau peninggalan. Arti kata warisan atau peninggalan. Jadi apa yang akan dikenang. Apa yang akan dikenang dari kita. Nah pada saat orang pada saat saya atau saudara-saudara mati. Meninggal dunia. Tuhan izinkan untuk beristirahat. Kira-kira apa yang akan orang ingat tentang kita. Itulah kurang lebih ya. Orang akan lebih ingat nanti pelajaran kita katakan apa itu. Mari kita baca saja. Pelajaran ini terlebih dahulu dan bagian tambahan kita akan melihat bagaimana pentingnya warisan kerohanian atau spiritual ini. Pelajaran kita katakan meskipun sukar untuk mengetahui bagaimana rupa kehidupan di atas dunia. Kalau manusia tidak berdosa. Kalau saja tidak ada dosa. Satu hal yang kita dapat ketahui dengan pasti. Maka tidak akan ada penimbunan. Tidak ada orang yang hanya menimbun harta bagi dirinya sendiri ya. Tidak ada ketah makan. Tidak ada kemiskinan. Itu yaitu hal-hal yang telah melanda dunia kita sejak awal catatan sejarah. Rasa kepemilikan kita. Kita merasa milik. Wah ini saya punya. Ini saya punya. Ini bukan saudara punya. Ini milik saya. Pemilikan itu ya. Rasa kepemilikan kita akan hal-hal yang telah kita upayakan. Dan jika kita melakukannya dengan jujur. Adalah sepenuhnya milik kita yang benar. Tapi sesungguhnya ini adalah satu manifestasi. Kehidupan dalam dunia yang telah jatuh. Dunia yang jatuh itulah ya. Ini saya punya. Saya sudah bekerja keras untuk ini. Itu Anda punya itu urusan Anda. Kalau urusan saya. Apa yang saya mau buat dengan apa yang saya punya itu urusan saya ya. Tapi inilah keadaan manifestasi. Pelajaran kita katakan. Manifestasi kehidupan dalam dunia yang telah jatuh. Namun. Pada akhirnya. Terlepas dari seberapa banyak yang kita miliki. Atau tidak miliki. Ada satu poin penting yang kita harus selalu ingat. Kita selalu katakan. Ini saya punya. Ini bukan Anda punya. Ini mobil saya. Ini rumah saya. Ini cell phone saya. Ini milik saya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Tapi ketahui lah. Ketahui lah. Ketahui lah. Kalau kita membaca. Pelajaran kita katakan. Bacalah ayat-ayat ini. Apakah poin utama dari semuanya. Dan bagaimanakah poin itu berpengaruh pada apa yang kita lakukan. Dengan apapun. Apa saja. Berkat materi. Berkat benda-benda materi. Yang Allah telah berikan kepada kita. Firman Tuhan sudah cukup jelas ya. Katakan apa ya. Bahwa Masmur 24 T1. Tuhan lah yang empunya bumi. Serta segala isinya. Dan dunia. Serta yang diam di dalamnya. Ini firman Tuhan yang katakan. Walaupun mungkin orang-orang katakan. Ini Tuhan ini kok seperti pemilik tanah. Seperti Tuhan tanah. Seperti waktu ada. Apa ya. Slavery. Perbudakan di Amerika itu. Ada yang empunya. Kitanya apa. Kayaknya gak enak begitu mau dengar. Tapi itulah sesungguhnya ya. Tapi Tuhan kita itu bukan pemilik budak. Anak yang semena-mena. Seperti dalam sejarah Amerika begitu ya. Tapi dia adalah. Yang bahkan rela. Untuk melepaskan kita dari dosa. Dia kirimkan anaknya yang tunggal. Itulah. Itulah Tuhan tanah kita ya. Yang empunya bumi. Serta segala isinya. Ibrani 34 katakan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu. Ialah Allah. Allah yang memiliki segala sesuatunya. Masmur 50 T10. Sebab punya kulah. Punya kulah segala binatang. Hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Kejadian 419. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya. Diberkatilah kiranya Abraham. Oleh Allah yang maha tinggi. Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Kalau saya satu ayat 15-17. Katakan bahwa. Yesus. Ya iya. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan Yesus ini apa? Ayat 16. Karena di dalam dialah. Telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga. Ada di bumi. Yang kelihatan. Yang tidak kelihatan. Baik sehingga sana. Maupun kerajaan. Baik pemerintah. Maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk dia. Ya ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ya. Ini Yesus dalam kealahannya. Dialah yang menjadikan kita semua. Dulu sebabnya pelajaran kita katakan. Kita semua adalah penata layanan yang. Dan pengelola dari apa yang dia telah percayakan kepada kita. Yaitu apa? Allah adalah pemilik utama semuanya. Allah. Pemilik utama semuanya. Dan dialah yang memberikan kehidupan. Dialah yang memberikan keberadaan. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk memiliki segala sesuatu. Makanya. Masuk akal. Ketika kita sudah selesai. Dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dan telah menjaga keluarga kita. Sudah kita. Semua sudah diatur. Surat wasiat sudah diatur. Maka kita harus kembalikan yang sisa. Kepadanya. Kepadanya. Di Amerika Serikat ini ada satu kebudayaan ya. Yang. Saya tidak tahu apa. Ya saya percaya sudah juga mulai. Menjalar di Indonesia juga ya. Itu banyak orang-orang tua di Amerika. Karena mereka sudah melihat ya. Anak-anak mereka sudah sukses dan lain sebagainya. Gantinya. Setelah mereka. Ada yang dibagi-bagikan. Kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anaknya sudah lebih sukses. Misalnya. Maka orang-orang tua di Amerika itu. Rumah mereka itu. Apa itu dikasih ke apa. Ke ministri atau ke gereja. Diberikan ke gereja. Karena mereka pikir segala sesuatu sudah diberikan. Untuk anak-anak. Pengetahuan apa. Pendidikan anak-anak. Anak-anaknya semuanya sudah pada rumah. Sudah punya rumah semua begitu ya. Maka rumah mereka sendiri itu. Yang mungkin rumah orang tua itu. Tidak sebesar rumah anak-anaknya itu ya. Yang sudah punya semuanya. Itu dia berikan kepada apa. Dia berikan kepada gereja. Kepada Tuhan. Itulah yang kita lihat di sini ya. Diberikan sisa kembali kepadanya. Pelajaran kita. Tulisan. Council on Stewardship. Halaman 342. Ellen White tuliskan. Dengan memberikan pada pekerjaan Allah. Dengan memberikan pada pekerjaan Allah. Engkau sedang menaruh bagimu sendiri. Harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu. Aman dari segala mara bahaya dan kehilangan. Dan bertambah menjadi suatu harta yang kekal dan abadi. Dan akan dicatatkan pada namamu. Dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga. Jadi. Ada beberapa. Pelajaran kita mengatakan. Ada beberapa keuntungan memberi sekarang. Kalau anda memberi sekarang. Itu ada keuntungan. Jadi sebelum. Daripada sesudah anda sudah mati. Baru nanti orang-orang ribut dengan. Apalagi kalau tidak ada surat wasiat ya. Ada beberapa keuntungan memberi sekarang. Sementara kita hidup. Nah berikut ini adalah beberapa di antaranya. Ada delapan pelajaran kita katakan. Pertama. Penyumbang sebenarnya. Itu dapat melihat hasil dari pemberian. Penyumbang yang sesungguhnya. Yang anda yang memberikan ya. Bukan. Bukan kemudian anda mati. Lalu itu disalurkan melalui anak-anak anda. Bukan. Tapi penyumbang yang sebenarnya itu. Dapat melihat hasil dari pemberian. Misalnya. Dia dapat melihat bangunan gereja yang baru. Orang muda yang. Di skolarship. Yang diberikan skolarship. Yang masuk ke perguruan tinggi. Kebaktian. Kebangunan rohani yang dibiayai. Dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau semuanya itu sudah diatur. Kita sudah atur semua. Anak-anak kita. Keluarga kita. Sudah terjamin semua. Lalu masih ada sisa. Kenapa kita tidak berikan kepada Tuhan. Ya. Jadi itulah. Anda masih dapat melihat. Yang kedua. Pelayanan atas. Pelayanan atau seseorang yang bisa mendapatkan manfaat sekarang. Sangat. Sekarang sangat. Saat sangat apa. Membutuhkan. Jadi anda bisa juga apa. Melayani seseorang. Atau ministri. Pelayanan atau ministri. Yang anda bisa lihat ya. Itu manfaatnya itu sekarang sangat apa. Dapat anda lihat. Dan memang betul-betul terbukti dibutuhkan. Berikutnya. Kalau itu sudah-sudah diatur semua ya. Kalau semuanya sudah diatur ya. Sudah dijelas warisannya. Berapa yang untuk anak-anak dan keluarga. Jika mereka masih perlu membutuhkan. Lalu kemudian masih ada sisa untuk gereja. Maka. Point ketiga. Tidak ada pertengkaran diantara keluarga atau teman-teman setelah kematianmu. Kalau semuanya sudah teratur. Ditulis semua ya. Dalam surat wasjen. Tidak ada pertengkaran antara keluarga atau teman-teman setelah kematianmu. Keempat. Meninggalkan contoh yang baik tentang nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai apa? Kebaikan dan kasih. Nah inilah kita lihat tambahan kita ini. Bahas tentang hal kebaikan dan kasih bagi orang lain. Itu dapat apa? Menjadikan contoh ya. Lalu kemudian. Hal itu juga. Kalau anda sudah bagikan. Bukan hanya kepada anak-anak. Kalau anda semua harta anda. Anda berikan kepada anak-anak anda saja. Itu akan dipotong pajak. Dipotong pajak di Amerika Serikat. Itu akan wah. Anak anda itu dapat. Dapat istilahnya estate tax. Atau pajak warisan ya. Pajak warisan itu dipotong sama mereka. Tapi kalau anda itu berikan ke gereja. Maka anak-anak anda pun bisa mendapatkan potongan pajak dari apa? Sumbangan yang anda berikan juga kepada gereja. Itu juga itulah sebabnya hal itu. Untuk konteks Amerika. Mengurangi konsekuensi pajak tanah. Atau estate tax. Yang keenam. Hal itu. Pada saat anda memberikan sumbangan itu sekarang. Itu menjamin bahwa pemberian itu akan dibuat sesuai dengan apa yang anda inginkan. Tidak ada campur tangan pengadilan atau kerabat yang tidak puas. Jadi kalau anda sudah berikan sekarang. Anda sudah hitung-hitung. Wah ini untuk warisan untuk anak-anak sudah. Masih ada sisa ini kurang lebih 110 ribu mungkin. Kalau anda berikan itu yang 10 ribunya itu sudah anda berikan sekarang. Kalau anda meninggal maka itu tidak jadi repot ya. Tidak rame dengan anak-anak atau kerabat yang akan mencoba untuk. Siapa itu yang berhak untuk dapat 10 ribu tersebut ya. Yang ketujuh. Hal itu juga menunjukkan bahwa hati penyumbang telah diubah. Hati penyumbang telah diubah dari cinta diri kepada tidak mementingkan diri. Dan pada poin yang keelapan. Itu menyimpan harta di surga. Jadi mari kita lihat pelajaran kita cukup menarik pada saat ini ya. Di bagian tambahan ini. Di bagian tambahan ini saya akan membahas tentang warisan atau peninggalan ya. Legacy. Legacy artinya apa yang akan dikenang dari anda. Orang-orang dunia berbicara tentang peninggalan mereka. Mereka buat patung mereka. Mereka buat penghasilan apa yang mereka buat. Tapi tidak semua mungkin kita menjadi seperti Albert Einstein yang punya bikin teori-teori fisika. Atau kita menjadi presiden atau di taktor yang punya patung di kiri kanan. Patung sekalipun itu peninggalan daripada seorang di taktor seringkali harus dirubuhkan ya. Jadi yang tidak akan bisa diambil. Jadi kita sekarang membahas tentang warisan atau peninggalan. Atau legacy. Legacy yang tidak bisa diambil. Dan Alkitab berbicara tentang hal itu. Tentang warisan atau peninggalan rohani yang tidak bisa diambil. Yang pertama tentu saja itu berbicara tentang keuangan. Warisan keuangan. Amsal 13 ayat 22. Orang baik. Orang baik. Meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Meninggalkan apa? Harta sedikit ya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi orang berdosa yang pikir-pikir. Waduh saya ini. Saya hanya untuk diri saya. Tapi nanti menikmatinya di itu. Yang menikmati harta tersebut. Bukan orang yang berdosa ini. Orang-orang lain yang kemudian mungkin pemerintah bagikan itu kepada masyarakat yang miskin dan lain sebagainya. Jadi itulah. Kita bisa bicara disini bahwa warisan peninggalan itu tidak hanya terbatas dengan uang. Walaupun Amsal 13 ayat 22 akan merujuk kepada uang. Tetapi warisan itu tidak hanya terbatas dengan uang. Perbuatan-perbuatan baik adalah warisan yang berharga yang saudara dan saya juga dapat tinggalkan. Mas Mur. Mas Mur 145 ayat ini berbicara tentang perbuatan Allah. Tapi itu aplikasi pertama perbuatan Allah. Tapi itu dapat juga menjadi perbuatan saya. Kalau suatu saat saya meninggal sebelum Yesus datang. Apa kira-kira yang orang akan ingat tentang saya? Tentu saja kita jangan pikir wah itu tujuan saya. Saya buat kebaikan supaya nanti kalau saya mati. Nanti orang-orang puja-puji waktu saya di acara gereja. Bukan begitu maksudnya ya. Tapi nanti kita lihat bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak harus kita paksa-paksakan gitu ya. Orang Jakarta bilang tidak harus kita bela-belain untuk kita buat. Biarlah itu sudah menjadi satu bagian dari kehidupan kita. Karakter kita. Perbuatan baik tersebut. Itulah sebabnya Mas Mur 145 ayat 4. Berbicara tentang Allah yang perbuatan baiknya itu diingat-ingat. Tapi itu juga bisa merujuk pada seradaan saya. Apa yang akan diingat orang tentang kita? Apa orang akan ingat. Waduh dia itu orangnya jahat. Orangnya tukang tejam, tukang marah dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Jangan sampai itu yang diingat-ingat orang. Mas Mur 145 ayat 4 katakan. Angkatan demi angkatan. Bahasa Inggrisnya generation after generation. Satu generasi kepada generasi lainnya. Akan memegahkan. Akan memuliakan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Jadi inilah ya. Inilah yang Allah ingin supaya kita mengingat Allah. Bukan karena dia yang menghukum. Seringkali orang fokusnya kepada Allah. Uduh kenapa orang kanan itu dibunuh sama Allah kita. Kita tidak melihat bagaimana Allah yang kasih. Kalau dia Allah yang kejam kenapa dia harus korbankan anak yang tunggal. Jadi itulah poin-poin yang harus kita pikirkan. Jadi ingatlah. Megahkanlah pekerjaan Allah. Dan beritakanlah keperkasaan Allah. Apa? Kalau itu diaplikasikan kepada kita saat ini. Bagaimana saudara dan saya akan diingat. Apa yang orang akan ingat dalam kehidupan kita. Kalau kita pikirkan hal ini. Apa yang orang akan ingat tentang kita. Maka kita akan melihat tindakan-tindakan apa. Perbuatan-perbuatan apa. Yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya berkenan kepada sesama. Dan itulah yang kita pikirkan. Dan kalau kita pikirkan maka karakter kita akan kita asah untuk menuju hal tersebut. Warisan terbesar menurut Billy Graham. The greatest legacy. The greatest legacy. Warisan terbesar. Ada warisan yang lebih kecil sedikit. Seperti uang pada keluarga kita. Tapi the greatest yang paling besar. Yang paling besar. Warisan yang paling besar. Yang dapat diwariskan seseorang kepada anak dan cucunya. Bukanlah uang atau benda materi lainnya yang terkumpul dalam hidupnya. Accumulated in one's life. But rather. Apa itu? The greatest legacy. Kenangan terbesar. A legacy of character and faith. Character and faith. Jadi itu. Karakter kita. Kebaikan kita. Kebijakan kita. Karakter yang sudah. Tanpa harus kita bela-belain. Tanpa harus kita paksa-paksakan. Itu sudah keluar dari dalam diri kita. Itulah karakter. Dan juga tentunya apa? Iman kita. Atau keyakinan kita. Jadi. Banyak orang berpikir zaman dunia ini. Waduh. Oh penuh. Ada seorang yang. Dulu sama saya waktu sekolah di Filipina. Ada seorang pendeta senior datang. Oh Steven. Saya katakan. Om saya kagum. Saya katakan kepada beliau. Om saya kagum. Walaupun sudah. Om lebih. Sudah berusia. Ini. Sudah hampir 60-an waktu itu. Tapi om masih suka untuk bersekolah. Oh ya. Jelaslah Steven. Dia bilang. Supaya kasih panjang tuh nama di kuburan. Jadi namanya itu ya. Misalnya Steven Rantung. PhD. MA. BTH. Master Guide pun ditambah-tambah juga. MG. Master Guide. Ya tapi kalau di kuburan. Ujung-ujungnya tetap saja ALM ya. Almarhum. Tapi itulah ya. Banyak orang. Ingin memperpanjang segala sesuatunya itu. Untuk apa? Untuk di kuburan. Ya. Tapi mari kita lihat ya. Apakah yang kita lakukan. Apakah tingkatan pendidikan kita itu yang diingat orang. Ya. Ada yang tentu saja orang pada saat dia dibaca riwayat hidupnya. Waduh senang sekali kalau dia. Waduh ini pendeta. Doktor. Begini waduh waduh. Enak sekali kalau disebutkan semuanya. Tetapi orang-orang dengar itu. Dengar itu. Apa yang lebih berkesan dalam pikiran orang tersebut. Apakah dia kedoktorannya dia. Ya. Kekayaannya dia. Seringkali orang bilang. Aduh ini orang nih. Dalam pikiran mereka. Dia doktor. Marah. Aduh. Waktu dia mengajar di hotel. Ya. Yang diingat-ingat orang. Jadi. Apa yang kira-kira orang akan ingat. Apakah fokus. Ini artikel yang dikatakan. What people will remember about you at your funeral. Apa yang orang akan ingat pada saat anda dikuburkan. Seorang kolumnist New York Times. Ya. Yang bernama David Brooks. Yang juga menulis buku tentang karakter. Dia katakan bahwa fokusing. Pada saat kita berfokus pada resume-resume kita. Apa pencapaian pendidikan kita. Pencapaian pekerjaan kita. And not on our morals. Dan bukannya kepada moralitas kita. Maka kita telah melakukan satu tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah. Kalau kita pikir nama kita di kuburan itu panjang sekali. Karena ada master guide dan lain sebagainya. Yang dipikirkan itu. Yang akan membekas. Itu bukan batu nisan. Charles Spurgeon. Dia katakan. A good character is the best tombstone. Karakter yang baik adalah batu nisan yang terbaik. Orang-orang yang mencintaimu. Dan ditolong olehmu. Akan terus mengingatmu. Bahkan ketika ingatan banyak orang. Akan engkau mulai memudar. Mereka tetap ingat. Kenapa? Karena engkau mencintai mereka. Engkau menolong mereka. Dengan kata lain. Ukur namamu di dalam hati manusia. Ukur namamu di hati. Bukan di batu nisan. Ukur namamu di batu. Bukan di batu nisan. Tetapi di hati manusia. Jadi itulah. Orang akan ingat secara tidak sadar. Bukan gelar saya. Kekayaan saya. Tapi karakter kita. Karakter kita. Itulah sebabnya ada patah lainnya. Hal-hal yang anda lakukan untuk diri sendiri. Apa yang anda lakukan untuk diri anda sendiri. Wah saya sekolah di Filipina. Saya capai master. Saya capai doktor. Saya menjadi misionaris disini disitu dan lain-lain. Saya bekerja disini dan disitu. The things you do for yourself. Hal-hal yang anda lakukan untuk anda sendiri. Akan hilang saat anda mati. Are gone when you are gone. But the things you do for others. Tetapi hal-hal yang anda lakukan untuk orang lain. Untuk istri. Untuk suami. Untuk anak-anak. Untuk teman-teman di gereja. Teman-teman di tempat kerja dan lain sebagainya. Apa yang anda lakukan pada mereka. Adalah apa. Remains tetap menjadi peninggalan atau warisan anda. Jadi hiduplah. Hiduplah satu kehidupan yang mana apa. Live the way you want to be remembered. Ya. Kalau kita menghidupkan satu kehidupan yang bagaimana kira-kira kita dapat diingat. Paka kita akan menghidupkan satu kehidupan apa. Yang baik. Contoh misalnya. Kalau anda tahu besok anda mati. Kalau saya tahu besok saya mati. Apa yang saya mau buat hari ini. Apakah saya langsung-langsung apa. Apakah hari ini saya akan langsung apa. Saya kerja sampai tiga shift. Supaya besok uang saya lebih banyak daripada hari ini. Kalau saya tahu besok saya mati. Apa yang saya mau buat. Saya makan minum sepuas-puasnya. Wah. Karena besok saya ya mungkin. Tapi kalau mungkin bagi saya. Mungkin saya akan minta maaf kepada orang-orang yang saya telah lukai ya. Saya akan berbuat baik. Apa yang dapat saya lakukan yang terbaik kepada orang lain. Itulah yang memang apa. Nah kalau itu kita tahu besok kita mati. Tapi itulah ya. Gantinya kita pikir besok kita mati. Tapi poinnya adalah bagaimana caranya kita mau diingat. Sebelum pada saat kita mati. Lakukanlah ya apa. Kindness ya. Itulah sebabnya dikatakan dalam statement ini. Be good to people. Jadilah baik kepada orang lain. Kindness ya. Be good. Be good to people. Anda akan lebih dikenang karena kebaikan. Anda akan lebih dikenang lebih dari kebaikan Anda. Apakah karena kekayaan Anda diingat? Apakah karena gelar Anda? Hasil-hasil pekerjaan Anda? Tidak. Anda akan lebih dikenang lebih dari kebaikan Anda. Bagaimana level sukses Anda mungkin bisa ditunjukkan. Anda akan lebih diingat. Anda akan lebih dikenang lebih diingat karena kebaikan Anda daripada tingkat kesuksesan apapun yang mungkin Anda capai. Dengan apa saja. Kita seringkali berjuang untuk kekayaan. Berjuang untuk posisi dan lain sebagainya. Tapi yang orang akan kenang pada saat Anda meninggal, Anda mati. bukan kesuksesan-kesuksesan kita tapi kebaikan kita. Tapi ini ya dengan adanya nanti kita akan lihat apa penyebab apa penyebab di Amerika ini orang-orang itu tidak lagi baik satu dengan yang lain kalau kita di jalan orang itu sudah semakin orang Jakarta bilang sangar-sangar seringkali terjadi. Bukan hanya di Amerika. Seperti di Indonesia orang kok cepat gampang marah. Gampang tersinggung Kenapa ini? Kenapa sekarang zaman now ini orang-orang itu gampang tertinggung gampang marah. Gak bisa disenggol sedikit langsung apa? Langsung murtad Seperti begitu ya. Kenapa? Kenapa? Karena penyelidikan penyelidikan dengan penyelidikan ini research ya, new research Kenapa orang-orang ini semakin garang karena adanya internet dan sosial media saya ulang ujung-ujungnya saya akan kembali ke sini coba kalau tanpa sosial media atau internet, kalau saya lagi sakit hati dengan istri atau suami, dia paling diam-diam aja di rumah. Tapi sekarang kalau saya bisa saja saya sakit hati dengan istri suami saya, anak saya, anggota keluarga saya pasang di status kacau lah ya. Kenapa? Semakin tersinggung, semakin tidak jadi selesaikan masalah. Kan hajar-hajaran kita di status Facebook kita Inilah sebabnya masalah internet dan sosial media menyebabkan orang menjadi lebih selfish. Ya dibilang saya pernah nasihati orang hati-hati lah, ini kan anggota keluarga ini kakakmu sendiri, adikmu sendiri yang kamu hajar ya emangnya kenapa peneta? Kan saya memang perasaannya sudah disakiti peneta ya gak apa-apa dong, saya mau balas tapi ya di inbox aja di inbox aja, jangan di jangan di wall semua seluruh dunia bisa baca kamu pikir kamu cuma ketik di depan kamu punya cell phone, tapi kamu tidak tahu kalau kamu punya ada 5.000 friends 5.000 orang bisa baca apa yang kamu tulis tentang tentang kakakmu atau adikmu itu tapi itulah orang menjadi lebih selfish ya, lebih apa? kita pikir kita dapat dihubungkan satu dengan yang lain tapi dengan adanya internet, sosial media kita lebih terisolasi satu dengan yang lain kebaikan itu hilang oleh sebab internet, sosial media kita hajar-hajaran ya, hajar-hajaran kita di internet jadi troller dan lain sebagainya gantinya pikir hal yang baik ya, pembahasan kita di firman Tuhan pada saat ini seringkali ada orang yang waduh dia, yang gak baik begitu kata-katanya gitu ya jadi, itulah sebabnya kita harus memiliki kebaikan tersebut ada statement yang katakan bahwa kebaikan, menurut Mark Twain kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli kebaikan adalah sesuatu hal yang dapat dilihat oleh orang buta orang tuli biasanya tidak bisa dengar orang buta tidak bisa melihat tetapi mereka bisa melihat dan bisa mendengar kebaikan ya, itulah kebaikan tersebabnya Mother Teresa juga katakan sebarkanlah kasih kemanapun Anda pergi jangan menbiarkan orang yang datang kepada Anda pulang tanpa menjadi lebih baik dan lebih berbahagia jadilah ekspresi yang hidup dari kebaikan Tuhan God's kindness katanya, God's kindness kebaikan di wajah Anda kebaikan di mata Anda kebaikan di senyuman Anda kebaikan dalam salam hangatmu kebaikan dalam salam hangatmu jadi kebaikan ini adalah sesuatu hal yang apa ya harus menjadi peninggalan kerohanian kita selain tentunya warisan tadi ya kebaikan ya kolose 3 12 bahasa Indonesia kemurahan bahasa Inggrisnya apa? kindness karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya dan dikasih Allah kenakanlah belas kasihan kemurahan atau kebaikan itu bahasa Inggrisnya bahasa aslinya kindness kebaikan kemurahan kerendan hati kelemah lembutan dan apa? kesabaran bukan hanya kemurahan kebaikan kata kebaikan dalam bahasa Inggris be kind itu apa? juga memberikan arti ramah harus ramah satu dengan yang lain tidaklah kamu baik tidaklah kamu memiliki kebaikan keramahan terhadap seorang yang lain dan seterusnya ya dan kebaikan itu diwajibkan saudara-saudara kita bukan bilang semoga kalian semua dapat saling ramah saling berkemurahan semoga kalian bisa enggak itu ada harus 2 Timotius 2 Timotius 2.24 sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah must be kind terhadap apa? terhadap semua orang aduh bagaimana pendeta orang ini keras kepala haruskah saya berbuat baik kepada orang yang ambil harta saya rumah saya diserobot pendeta aduh bagaimana ini orang-orang jahat adakah kita harus berbuat baik ramah berkemurahan kepada mereka statement daripada Ashley Brilliant katakan bersikaplah baik kepada orang yang tidak baik bersikaplah baik karena orang-orang yang tidak baik itulah yang betul-betul memerlukan kebaikan tersebut kenapa? umumnya orang-orang yang tidak baik telah mengalami ketidakbaikan ketidakbaikan dalam kehidupan mereka dalam masa-masa kecil mereka di masa dewasa mereka sekalipun mereka selalu mengalami hal-hal yang tidak baik dan seperti pepatah katakan hurt people hurt others orang yang terluka akan melukai orang lain itulah sebabnya orang-orang yang terluka ini justru kita harus berbuat baik kepada mereka karena mereka tidak ada yang sering-sering buat baik kepada mereka walaupun mungkin mereka juga melukai kita but be kind to unkind people why they need it the most dan pelajaran dari firman Tuhan menyatakan bahwa warisan ini warisan rohani itu harus kita tunjukkan itu seperti pelajaran kita katakan jangan jangan nanti orang-orang baik juga ya si si bapak ini ya kenapa baiknya ternyata pada saat dia mati baru dia kasih apa baru dia ada sisa uangnya dia kasih ke gereja waktu dulu waktu dia masih hidup oh no gak begitu orangnya itu kan jadi rame ceritanya kalau ceritanya berbeda jadi tunjukkan kebaikan itu selagi anda masih hidup Lord 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 Alkitab punya kisah Alkitab Lord menerima kebaikan dua malaikat dia katakan apa dia berterima kasih kepada dua malaikat Tuhan ku telah showed kindness telah menunjukkan kebaikan telah berbuat kemurahan yang besar kepada aku jadi itu berbicara tentang kebaikan yang sudah diperbuat yang harus ditunjukkan showing kindness hamba Abraham saat dia memohonkan kebaikan dari Allah dia juga katakan apa dia berdoa kepada Tuhan Tuhan tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhan ku Abraham dia sedang mencari istri untuk Isaac seorang hamba Abraham ini dia cari istri dan dia berdoa Tuhan tunjukkan kemurahanmu tunjukkan kebaikanmu dengan kata lain Yusuf juga menerima kebaikan Allah kejadian 39 dan 12 tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya God showed Joseph showed him his kindness kebaikan Allah kasih setia kemurahan keramahan itu semua menunjukkan kata apa kebaikan kata kebaikan jadi kebaikan itu harus ditunjukkan kejadian 47 29 pada saat Israel atau Yaakub itu hampir mati lalu dia diminta kepada anaknya tunjukkanlah kasih jadi jangan berjanjilah aku itu harus apa jangan dikuburkan di Mesir kuburkan aku di tempat perkuburan nenek moyang kita jadi itu caranya apa melakukan apa kebaikan kebaikan itu harus ditunjukkan jangan hanya dipikir ya pendeta saya udah pikir-pikir mau membuat kebaikan tapi belum sempat-sempat pendeta kalau kepikiran aja itu gak benar belum benar bagus sudah dipikirkan tapi harus ditunjukkan harus ditunjukkan itu kita lihat ya itu juga bagaimana Rahab dia minta untuk ditunjukkan ditunjukkan kebaikan tersebut berlaku keramahan atau kebaikannya menunjukkan kasih di dalam Alkitab seperti dalam kitab Joshua kitab Ruth bagaimana Naomi berkata apa tunjukkan kasih Allah kepadamu itu berbicara bahwa kasih Allah kebaikan Allah keramahan Allah kemurahan Allah itu harus juga dapat menjadi bagian kita dengan cara apa kita menunjukkan kepada orang lain jadi di dalam Alkitab kebaikan itu adalah apa kebaikan adalah hadiah a gift anugerah yang dapat yang mampu diberikan oleh setiap orang dan itu dapat kita tunjukkan atau lakukan kebaikan itu bukan karena oh dia orangnya baik kenapa dia baik oh karena dia suka kasih saya uang nah itu mungkin salah satu tapi kebaikan itu bukan hanya karena anda mendapatkan materi uang kebaikan seperti mandator yang saya katakan dari perkataan kita dari senyuman kita dari apa yang kita buat orang menjadi lebih baik sebelum mereka bertemu dengan anda mereka mungkin kehidupannya agak sedikit muram tapi setelah anda berbicara dengan orang itu kebaikan itu dapat terjadi pada saat anda mendoakan orang yang butuh untuk didoakan memberikan firman Tuhan memberikan ayat-ayat yang untuk membantu orang lain sehingga jiwa mereka terangkat itu kan tanpa harus ada uang tidak kita tidak harus menunjukkan kebaikan itu tidak harus punya uang tidak harus punya bagi-bagi uang bagi-bagi itu kalau anda bisa mampu monggo silahkan tapi kalau tidak perkataan kita doa yang kita layangkan kekuatan yang kita berikan penghiburan yang kita nyatakan tidak heran Maya Angelou seorang American poet civil rights activist dia menuliskan apa dia katakan saya telah mempelajari bahwa orang akan melupakan apa yang anda katakan orang akan melupakan apa yang anda katakan apa yang anda katakan mungkin orang satu-satu bisa ingat tapi apa yang lebih daripada perkataan itu berikutnya orang akan melupakan apa yang anda lakukan tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana anda membuat perasaan mereka you make them feel jadi bukan berarti anda tidak boleh berkata-kata yang baik bukan berarti anda tidak boleh melakukan yang baik artinya disini adalah biarlah perkataan anda itu baik biarlah perbuatan anda itu adalah sesuatu hal yang baik yang mengangkat orang yang mengangkat orang anda bisa saja berbicara kasar kepada orang lain anda bicara kasar tapi besoknya yaudah-udah saya mohon maaf ini 100 dolar untuk kamu ya tapi pada saat anda berikan 100 dolar oke 100 dolar tapi anda sudah merusak hatinya terlebih dahulu dan anda telah melukai perasaannya terlebih dahulu itu yang lebih diingat daripada 100 dolar anda jadi jagalah jagalah ya jagalah perasaan orang lain dan biarlah ini merupakan bagian kebaikan itu biarlah merupakan bagian dari karakter kita itu karakter kita bukan sesuatu yang kita buat-buat yang kita paksakan bukan itu adalah satu tindakan yang sudah hari demi hari selalu kita lakukan ya kita sudah sudah menjadi apa ya kebiasaan kita yang kebiasaan-kebiasaan itu kemudian menjadi karakter ya dengan kata lain kebaikan yang asli genuine kindness kebaikan yang sejati itu bukan apa yang kita lakukan tetapi itu adalah keberadaan diri kita sendiri itu adalah satu memang sudah sudah otomatis keluar dari dalam kita karena kita secara otomatis melakukannya dari hari ke hari dari hari ke hari dan inilah ya kita melihat bagaimana contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang berbuat baik kita melihat misalnya Daud ya kita sudah Daud bagaimana dia berkata satu saat dalam 2 Samuel 9 berkatalah Daud masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul ini pada saat ini Saul sudah mati Jonathan sudah mati ya dan Daud sudah diangkat raja oleh apa oleh beberapa suku di Israel dan akan sekarang menjadi raja sesungguhnya atau sepenuhnya dari seluruh kerajaan Israel dan saat itu dia bertanya kepada pemimpin pemimpin apa panglimanya ya yang selalu menyertai dia karena dia sudah menjadi raja Raja Daud ya sudah mulai menjadi raja berkatalah dia masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul nah pertanyaan ini kalau hanya berhenti disini menakutkan kenapa menakutkan kalau Anda pergi ke Timur Tengah ke Mesir dan lain sebagainya Anda akan dapati banyak itu statu-statu ataupun orang-orang punya statu apa ini ya yang mana itu muka mereka itu sudah apa ya sudah sudah dirusak-rusakan kenapa ini adalah raja-raja Mesir misalnya kalau saya raja Mesir lalu kemudian ada 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 raja berikutnya yang menggantikan saya apalagi bukan anak saya bukan keluarga saya maka patung saya oke patung statu itu patung patung saya itu akan dirusakkan kenapa itu menunjukkan ini menunjukkan bahwa saya itu raja yang tidak apa saya raja yang tidak sempurna saya bukan adalah keturunan Allah kenapa patung saya itu menunjukkan adanya ketidaksempurnaan jadi itulah sebabnya patung-patung di Mesir itu hidungnya itu dihancur-hancurkan orang bukan orang biasa tetapi raja-raja berikutnya yang menghancurkan menunjukkan apa bahwa raja yang baru itu lebih dominan kerajaan baru lebih dominan dan caranya apa sisa-sisa peninggalan raja sebelumnya itu harus dibusnahkan patung-patungnya di apa patung-patungnya dihancur-hancurkan atau minimal hidungnya dirusakkan anak-anak raja-raja itu supaya mereka tidak balas dendam harus dibunuh harus dibunuh jadi itulah apakah raja Daud saat ini minta masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul untuk balas dendam bukan bukan untuk balas dendam tapi inilah 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 Daud kita dia katakan apa dia bertanya masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul bukan titik disitu tapi apa dilanjutkan supaya apa maka aku akan menunjukkan kasihku to whom I can show kindness aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan oleh karena Jonathan jadi inilah dia menunjukkan kasihnya dan orang jawab pada situ ada seorang seorang hamba pada adapun 2 Samuel 9 2-3 kita baca yang bahasa Indonesia nya adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba dia dipanggil menghadap Daud kemudian berkatalah Raja tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul dan kembali dia kata kenapa aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah lalu berkatalah Siba kepada Raja masih ada seorang masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya jadi sinilah kita lihat bagaimana apa ya jadi pada saat Daud mencari tahu tentang keluarga Saul bukan untuk dibunuh tapi untuk menunjukkan apa kasih yang dari apa yang dari Allah kenapa ini anak yang dikatakan cacat kakinya itu anaknya kita tahu bernama apa ya namanya Mephiboset kenapa karena pada saat didengar pada saat didengar bahwa Raja Saul dan Yonatan telah mati maka pada saat itu pengasuh daripada Mephiboset inangnya itu lari terburu-buru ini Mephiboset sampai Mephiboset itu jatuh lalu kakinya apa timpang cacat kakinya itulah kemudian jadi inilah kita lihat bagaimana Raja Daud ingin menunjukkan menunjukkan kebaikan walaupun dia dulu dikejar-kejar oleh Raja Saul Raja Daud ini sebelum dia menjadi raja dia dikejar bagaikan anjing oleh Raja Saul tapi dia ingin menunjukkan kenapa karena itulah satu poin disini kita lihat dari mana itu kasih yang kebaikan yang Daud miliki dia katakan tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul 2 Samuel 93 aku hendak menunjukkan kepadanya kasih kebaikan kindness of God secara manusia Daud dengan katalan berkata secara manusia mungkin aku tidak sanggup untuk berbuat baik kepada orang yang sudah menyusahkan hidupku dan keluarganya aku ingin balas dendam mungkin ya tapi Daud tidak bilang Daud katakan aku ingin menunjukkan kebaikan Allah Allah sudah baik kepada aku aku harus baik kepada orang lain kebaikan kepada Allah jadi kebaikan dalam Alkitab itu kita bisa melihat adalah bersumber dari Allah kebaikan setiap kebaikan itu bersumber dari Allah itulah sebabnya Galatia 5 Galatia 5 itu 22 23 katakan tetapi buah roh adalah salah satu daripada buah roh adalah kindness kebaikan itu bukan hasil dari dalam diri kita itu hasil dari Allah yang bekerja di dalam kita kebaikan kebaikan tersebut yang kedua kindness in action kebaikan yang ditunjukkan itu adalah kebaikan yang berfokus kepada positif gantinya Raja Daud dia berfokus kepada Saul yang menyusahkan dia dia berfokus kepada Yonatan yang anak Saul yang sahabat karibnya itulah semuanya di dalam 2 Samuel 9 ayat 6 dan 7 2 Samuel 9 ayat 6 dan 7 katakan dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud Mephiboset saat dia dipanggil anaknya anaknya Yonatan yang anaknya anaknya Yonatan yang timpang ini Mephiboset datang kemudian berkatalah Daud kepadanya janganlah takut janganlah takut jangan kamu pikir aku tidak datang untuk membunuh kamu janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu sebelum ayat Daud berkata oleh sebab Yonatan ayahmu sudah dikatakan Mephiboset itu anaknya Yonatan Yonatan itu anaknya Saul sudah disebutkan di atas Mephiboset ada Yonatan dan Saul yang sahabat karib daripada Daud adalah Yonatan musuh Saul yang memusuhi Daud itu Raja Saul tetapi Raja Daud dia fokus bukan kepada si Saul yang memusuhi dia yang mencoba untuk membunuh dia dia berfokus kepada Yonatan sahabat karibnya jadi dia berfokus pada hal yang baik lalu kemudian itulah kita bisa melihat tindakan kasih tersebut dikatakan apa aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku biasanya keluarga keluarga Raja sebelumnya apalagi Raja sebelumnya itu jahat kepada Raja yang baru seperti Daud harus mati tapi sekarang bagi Daud Mephiboset adalah anaknya sendiri kepadamu segala ladang Saul nenekmu itu aku apa aku berikan Saul nenekmu itu kakekmu itu tidak apa baik padamu tapi aku berikan semua kepadamu engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku inilah ketiga poin tentang kebaikan tersebut yang mengajak saudara dan saya untuk melihat kebaikan Allah kepada kita dan kalau kita saudara dan saya telah melihat kebaikan Allah dalam kehidupan kita marilah kita apa ya kita salurkan kita salurkan kebaikan tersebut kita salurkan kebaikan tersebut yang terakhir mari kita membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 18 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam apa kebenaran apa perbuatan kita pertama-tama tanyakan pertanyaan ini apa perbuatan baik Tuhan kepada kita kalau Anda merasakan perbuatan baik Tuhan kepada kita dan Anda dipenuhi dengan perbuatan yang baik Tuhan berikan kepada kita maka kita akan dapat berbuat baik kepada orang lain saya bawa ini dalam nama Yesus Baik mungkin ada tambahan dari Papi dari ayah saya silahkan Bisa dibantu oke sudah kedengaran bagus sekali perkabaran ini ada satu yang poin yang tadi disampaikan mengenai harta itu nah waktu kita masih jadi pendeta di Califordi di di Everett dan Linwood sana kita sudah tanda tangan satu surat dengan trust service di conference bahwa seluruh harta rumah apabila dijual dan lain sebagainya ada keuntungan maka sekian persen harus diberikan kepada organisasi dan itu ada tanda tangan semuanya dan juga dalam buku yang sama tanda tangan juga harta yang sisa yang ada yang itu dapat dibagikan kepada yang sudah ditulis nama-nama mereka dan kami buat ini adalah empat nama anak kami yang berhak untuk mendapat apa yang tertinggal sisa selain yang diberikan kepada organisasi itu bagus sekali terima kasih puji Tuhan jadi masih ada yang diberikan untuk organisasi puji Tuhan untuk hal tersebut tapi ya baik mungkin ada seluruh dari lainnya yang ada ditambahkan silahkan ada kira-kira baik jika tidak ada mungkin dari live stream silahkan Dek tidak ada pendeta karena lagi koneksinya lagi tidak bagus pendeta oh maaf saya mohon maaf ya bagi yang bagi yang di Facebook live kita tidak siarkan saat ini tapi saya percaya sudah direkam dan nanti akan disiarkan lagi ya di Facebook dan yang di Youtube baik jika tidak ada lagi mari kita masuk ke bagian kedua ya mungkin hanya bisa saya bisa menerima pokok-pokok doa dari saudara-saudari sekalian yang di yang di zoom ya baik kita tentunya mendoakan ada dua poin yang kita tidak sempat doakan tadi malam yang sudah disampaikan lalu saya lupa ya tentunya saudari kita ingin mendoakan gereja yang sedang dibangun ya di tempat saudari Melva Yanti kita doakan hal tersebut lalu kita juga doakan Bapak Yunus Siringo-Ringo begitu ya permohonan tadi malam dalam keadaan bagaimana ya sakit ya baik saya percaya saya percaya dari Ibu Mutiara Silaban apa beliau ada Ibu Muti Bapak Yunus Siringo-Ringo betul ya Yunus Siringo-Ringo ya Ibu Muti boleh di unmute dulu oke nanti kita mungkin ada masalah sedikit silahkan Ibu Henni Ibu ya silahkan tolonglah doain Selvi anaknya juga kena Covid selah tolong ya dua-dua mamanya Selvi Abutan kena Covid sekarang anaknya juga kena selah tolong doakan ya oh Marcela ya ya Marcela dan tetap ya doakan ini Gili sama Nixon Nixon yang operasi udah pulang dia hari ini dan rumah sakit tapi dalam pemulihan tolong doakan oke terima kasih terima kasih Ibu Henni baik dari Ibu Muti silahkan di unmute dulu yang mau didoakan bisa dibantu ini Ibu Muti yang oke sudah bisa kedengaran Ibu Muti oke ya Pak Pendeta terima kasih banyak namanya Bapak Yunus Siringo-Ringo meninggal tadi kemarin dia jatuh dan di tempat kerjaan dan meninggal oh sorry iya tolong didoakan terima kasih Pak Pendeta sama-sama baik jika tidak ada lagi ya jika tidak ada lagi mari kita Pendeta oh silahkan ini Bapak Siregar Bapaknya Dede berulang tahun oh iya saya baca ini selamat berulang tahun ini Bapak Siregar Bapak Edwin Siregar ini Tuhan untuk untuk ulang tahun Bapak Edwin Siregar baik jika tidak ada lagi mari pada saat ini kita bersatu di dalam doa Bapak yang berkasih dalam tahta kerjaan surga terima kasih karena kembali pada malam hari waktu Amerika pagi waktu Indonesia kami anak-anak Tuhan dapat kembali berbakti untuk mempelajari peninggalan rohani warisan rohani yang dapat kami berikan sesuatu yang dapat kami berikan bukan hanya pada saat kami mati atau setelah kami meninggalkan kehidupan ini sementara tetapi kami dapat memberikan itu pada saat semasa hidup kami dan itu bukan hanya tentang warisan yang dapat kami berikan secara finansial kepada anggota keluarga kami kepada gereja tetapi juga tindakan-tindakan kebaikan hal-hal yang baik yang dapat kami berikan kepada orang-orang lain oleh sebab engkau yang sudah begitu baik kepada kami biarlah pelajaran ini membawa kami untuk lebih melihat kebaikanmu lebih memuji membesarkan kebaikanmu sehingga kebesaran dan kebaikanmu itu dapat disalurkan kepada orang lain kami melihat kebaikanmu Tuhan khususnya kepada Bapak Siregar yang pada saat ini berulang tahun engkau mengetahui perjalanan kehidupannya engkau mengetahui tantangan-tantangan yang dia telah alami dalam kehidupan ini baik dari hal-hal yang dihadapi seperti masalah kesehatan dan lain sebagainya bahkan mendapatkan COVID waktu yang lalu tapi kami melihat bagaimana penyertaan kekuatan surga telah terus menjadi bagian Bapak Siregar Tuhan kami berdoa kiranya Bapak dan Ibu Siregar anak-anak dan cucu akan terus memperoleh berkat-berkat yang pasti dari surga kami berdoa kiranya ia akan tetap menjadi ayah menjadi seorang suami ia akan menjadi kekuatan bukan hanya kekuatan finansial tapi kekuatan rohani bagi keluarganya kami berdoa untuk hal tersebut kiranya berkat Tuhan akan juga terus berlimpah kepada keluarga Siregar ini Tuhan kami juga terus berdoa bagi anggota-anggota keluarganya lain kerabat-kerabatnya khususnya Bapak Sitorus Tuhan dengan kesehatan kekuatan yang dapat Tuhan tentunya berikan terus kepadanya dan kami terus juga mendoakan saudari kami dengan masalah kesehatan mereka kami berdoa bagi Ibu Silvia Abutan dan juga khususnya dengan Marcela yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit masalah kesehatan yang mereka alami kami berdoa kiranya Engkau menjamah Tuhan biarlah mereka dapat memperoleh kesembuhan yang sempurna yang pasti dari surga demikian juga dengan Saudara Jili Rawung kami juga terus mendoakan beliau dan juga Saudara Nixon kami berdoa dan Saudara Bremen kami berdoa kiranya kesembuhan yang pasti dari surga dapat menjadi bagian mereka kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka kami berdoa bagi keluarga ambamu sendiri Tuhan bagi keluarga daripada Om Lorenz serantung kiranya Tuhan terus memberikan penghiburan kepada mereka kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Yunus Siringo-Ringo Tuhan yang mengalami kecelakaan untuk bekerja kami berdoa kiranya yang rasa kehilangan yang hebat oleh sebab kematian yang tiba-tiba ini Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan pada keluarga yang berduka keluarga Siringo-Ringo yang berduka biarlah Tuhan penghiburan yang pasti dari surga dapat menjadi bagian mereka kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan doa lainnya bersama sudari Melva Yanti Tampu Bolon kami ingin mendoakan rencana pembangunan gereja atau pembangunan gereja di tempat dia sekarang menjadi anggota di gereja tersebut kiranya Engkau membantu sehingga dengan ketolongan surga umat-umat Tuhan di tempat tersebut akan melihat akan melihat hasil daripada kasih surga yang nyata pada saat mereka dapat memiliki satu tempat untuk beribadah pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan datang berbakti pada saat ini Tuhan biarlah Engkau menyertai kami semua yang pada saat ini hambanya bisa melihat yang ada di Zoom kami berdoa Tuhan kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua kiranya kekuatan iman berkat-berkat surga dapat menjadi bagian kami pada saat ini juga hambamu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di jemaat Fisdak hambamu ingin berdoa bagi sudari Jane Rononumu Tuhan dan Aubrey yang ada di Philadelphia kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka menyertai mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari Tuhan dalam masalah-masalah kesehatan juga yang Jane sedang hadapi pada saat ini kiranya Engkau membantu sehingga dia akan tetap kuat dan tetap kuat dalam Engkau hambamu juga ingin berdoa bagi ketua jemaat kami ketua Dohanes Tilaar kami berdoa kiranya imat diaksanaan dari surga dapat menjadi bagian ketua Hani Tilaar dari Olga dan kami juga berdoa bagi anak-anak yang Tuhan sudah percayakan bagi Brami dan Brian kiranya mereka tetap kuat tetap kuat hanya di dalam Engkau Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami sempurnakanlah doa-doa kami jika ada yang kurang karena segala permohonan ini Tuhan telah kami bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat nebus kami Amin Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama sampai kita bertemu lagi Tuhan memberkati kita semua Selamat ulang tahun Bapak Terima kasih Pak Pendeta